Halo teman-teman semuanya apa kabar kalian semoga semuanya baik-baik aja ya kembali lagi dengan aku Queen Rindpley sekarang ini di play together lagi hujan teman-teman jadi aku pake payung ya aku kali ini mau mancing di kolam kerajaan sebelum itu tapi aku mau nabung dulu, nabung uang di bank supaya kalau udah 15 hari aku bisa mendapatkan uang dan juga gems aku perginya jalan kaki aja ya teman-teman pake payung soalnya kalau naik mobil, mobilku juga gak punya atap, nanti aku bisa kehujanan juga nah teman-teman sekarang aku udah di bank ya, aku nabung dulu ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman aku udah selesai nabung nih sekarang aku mau pergi dulu ya ke museum museum itu di dalamnya ada kerajaan Korea gitu kan gak lagi ada festival nah disamping kerajaan disamping kerajaan disamping istananya ada kolam renang di depannya eh kolam renang lagi aduh sorry ya aku ngomongnya udah belibat maksudku di depan istananya itu ada kolam ikan nah di dalam kolam ikan itu katanya ada hadiah tak terduga jadi semua pada penasaran kan isinya itu apa sih hadiahnya selain ikan-ikan seperti yang kalian tahu kemarin-kemarin dan kemarin-kemarinnya lagi aku udah mencoba mancing disini untuk mendapatkan kantong misterius yang isinya itu adalah baju tradisional Korea ya teman-teman dan sekarang aku mau coba lagi asal kalian tahu disini tuh rame banget yang mancing dan mereka tuh belum pernah ada yang dapet loh teman-teman aduh pada penasaran banget isi kantong misteriusnya tuh apa sih kenapa susah banget sih dipancingnya gak kayak event-event lain gitu ya kadang kan ada tuh event-event mancing yang dapet kotak misterius mancing dapet baju Vietnam baju ini baju itu gampang gitu tapi yang ini tuh susah banget dan kalian tahu apa waktu aku lagi keliling-keliling belum mulai mancing nah ini nih si papi ini dia udah dapet loh ternyata ya ampun bajunya ternyata kayak gini nih yang warna pink yang dia pakai yang ini baju tradisional Korea versi perempuannya ya teman-teman papi ini kemarin tuh juga udah pernah dapet yang versi laki-lakinya hebat banget ya ternyata dia udah dapet dua-duanya loh yang belum dia belum ngedapetin topinya aja yang punya cowok nah kalau topinya yang dipakai sama si ini nih yang baju merah kayak gitu teman-teman yuklah kita lihat detailnya kostumnya yang seperti ini ya rok handbok wanita pink kayak gini polos aja sih ya warnanya menurut aku sih ya biasa aja sih aku lebih suka handbok Korea yang aku beli pakai jams di toko lebih warna-warni nah kalau topinya tuh kayak gini ya teman-teman yang didapet dengan si cincin ciri cincin ciripit ayolah teman-teman kita lihat detailnya gimana kalau baju colongnya kayak gini baju handbok pria biru tua kayak gini ya teman-teman dan ini tuh dapetinnya susah banget penuh penuh perjuangan kalau yang cewek kayak gini bajunya ini tuh bajunya percis kayak mbak-mbak yang jualan di depan istana Korea mbak-mbak yang jualan makanan Korea kayak gini bajunya kalian tau gak sih udah capek-capek mancing susah dapetinnya ternyata kostumnya itu gak VIP loh aku pikir gimana banget VIP kali ya saking susahnya ternyata enggak loh teman-teman ya ampun tapi karena ya namanya manusia penasaran pengen juga ngedapetinnya tetep ya aku akan terus berjuang mancing kotak atau kantong misterius ini setidaknya udah ada yang pernah dapat dan aku udah tau bentuknya tuh kayak apa ya kostumnya ya lumayan layakan untuk tambah-tambah koleksi baju kita oke 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 selamat menikmati selamat menikmati like subscribe dan comment bye bye